Pertama kali, ada orang sibuk pandri tubuh kasarakna. Mandri kaju, mandri daging, mandri balik. Tapi tubuh kasarakna bawah pandri, dia kena pandri tubuh alusukna. Aga tubuh alusukna, tubuh alusukna ke diwatak kali, ia narumah palolo tau na mencajiki rupa tau. Ia narum mesti harus padipandri. Aga pandri na tubuh aluswe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Fakadakalallahu ta'ala fil qur'anil karim wa huwa asdakul qa'ilin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakadakana lakun fi rasulillahi usuwatun hasanah. Limankana yarjum allaha wal yawmal akhira wa zakarallaha kafira. Wa kala aidan. Innama bu'iddu liutammima makarimal akhlaq. Wa kala aidan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan. Bapak camat kecamatan Sinjaiborong. Beserta dengan jajaran yang sempat hadir. Terima kasih banyak Pak camat. Kehadiran tak. Alhamdulillah. Kalau ada pemimpin yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Berarti pemimpin itu dekat dengan rakyat. Artinya memang beliau merakyat. Mudah-mudahan Pak camat. Sehat-sehat terus panjang umur. Amin ya Rabbah. Yang saya hormati, yang saya muliakan. Bapak Kapolsek. Atau yang mewakili. Beliau langsung menelpon anggotanya. Karena dilihat tadi mati lampu. Langsung diusahakan speaker. Supaya segera langsung terbang ke sini. Terima kasih Abang. Mudah-mudahan insyaAllah. Dengan hal-hal yang seperti itu. Langsung diantisipasi. Mudah-mudahan jadi polisi-polisi yang bermanfaat. Sesama manusia. Lebih khusus Bapak Kepala Desa Matirodecing. Oh, Kasi Buleng. Oke, baik. Kepala Desa Kasi Buleng. Berserta dengan jajaran aparat yang sempat hadir. Kepada seluruh sinina tomatowaku, seleseruku, tokoh agama, tokoh masyarakat. Bu, sehat? Oi, bu, sehat? Anak tak sehat? Bapak nak sehat? Cici lantak? Magai. Saya menemui. Coba selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Nabi salam. Masya Allah. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Sallallahu alaika. Semuanya. Sallallahu alaikum wa sallallahu alaikum wa sallam. Sallallahu alaikum wa sallam. Ya Nabi salam alaikum wa sallallahu 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 alaikum wa sallahu alaikum wa sallam wa sallahu alaikum 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 wa sall Dilunaskan utangnya. Muraynah aja. Yakunnah aja ki. Betul? Bu, ada amalan nafagurahkan reguruta, kalau kita dalam keadaan kesulitan ekonomi, kalau kita dalam keadaan kesulitan untuk membayar utang, maka diamalkan ini doanya, supaya dimudahkan utang tak, bahkan menurut sahabat berkata, setinggi gunung dia punya utang, maka insya Allah, Allah akan mudahkan lunas utangnya. Makanya ada doanya supaya dimudahkan lunas utang tak. Elokidipa guru? Makanya ada doanya supaya dimudahkan lunas utang, makanya ada doanya supaya dimudahkan lunas utang, dan kita baca kedua, makanya ada doanya, makanya ada doanya, Setelah nak baca itu dia, setelah tudan nih Pakatoban, setelah tudan nih dia, seidih dia mau dibaca ini, ini doanya. Kerana ibu-ibu tidak pergi surat Jumat, maka ajarkan suaminya, bapaknya, ayamu baca nak kosona Jumat, makanya sebelum menerit Pakatobay tamakno, ajak namu isok si Toledo disayil. Supaya membaca, supaya dimudahkan segala urusanmu. Aga doanya, acweki, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma kfini, bihalalika, anharomika, wa agnini, bifadlika, amman siwaka, ulangi. Telur. Ulangi-ulangi, ceket-ceket, kenapa kita merusui? Ceramah dulu, ceramah dulu diperhatikan. Allahumma kfini, bihalalika, anharomika, wa agnini, bifadlika, amman siwaka. Kata Umar, setinggi gunung kau punya hutang, insyaAllah engkau akan memudahkan oleh Allah, lunas hutangmu. Amalkan itu, setiap hari Jumat. Ustaz, saya kemampuanku, pura pitema sempanjang, dena marigaga, yang penting bacai. Ustaz, kemampuanku hanya waktu sudah salat subuh. Ya daruh, amalkan, yang penting istikamah. Allahumma kfini, bihalalika, anharomika, wa agnini, bifadlika, amman siwaka. Bu, kita laksanakan peringatan maulid ini, agak elok ditihih lisu. Telok. Hikmah. Waktu saya di pondok, saya diajarkan melalui dengan lagu-lagu sejarahnya Nabi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliya, lahirlah seorang rasul, yang terakhir dan mulia. Iga Sena, Nabi Muhammad namanya, Indokna, Siti Aminah, Indokna, Bapakna, Abdullah Nama, Bapakna, Digi Mondrom, kesimulanya. Madinah tempat tinggalnya, setelah dewasa, dia diangkat menjadi rasul, siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Wih, kesini lagu-lagu rioloi. Ia rumah kesini, pangguruan yang nata. Betul tidak? Ajar kesini lagu-lagu dandu. Di mana, di mana, tak deni? Betul? Artinya diajarkan anak-anak, peringatan maulid bukan hanya sekedar gaya-gaya. Peringatan maulid bukan hanya sekedar foto-foto. Peringatan maulid bukan hanya sekedar seremonial belaka. Selesai maulid, caput telur, caput sokok, caput malu. Dia gagal diruntuh. Kenapa? Karena kita tidak tahu sejarahnya Nabi. Eh, adik-adik. Mau telur? Mau. Jawab pertanyaanku. Siapa nama wanita yang menyusui Rasulullah di masa kecilnya? Mau lari ke dia. Eh? Siapa? Siapa? Eh, palih-palih. Cabut-cabut telur dua. Langsung cikis. Ya, itu. Lalu-lalu geropok. Cabut-cabut. Naik. Oke, siap. Siap, siap. Sebentar dulu. Ini pembuka. Dua, 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 palih dua. Haa. 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 Eh. Berani naik ke sini? Eh. Siapa? Mau lari? Nelokud ada telur. Haa. 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 Putirinya, 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 putirinya. Eh, sini, sini, sini. Satu orang, satu orang, satu orang saja. Satu orang dulu satu orang. Ya. Sini, Mi. Haa. Sini, sini, sini. Ya, dua. Tambah, palih. Tambah, tambah. Haa. Sini. Ya. Haa. Sebut dulu namanya. Sekolah di mana? Siapa nama tak? Quindah. Haa? Quindah. Quindah. Ini satu? Alia. Alia. Quindah sama Alia. Kelas berapa maku, Quindah? Kelas tiga. Ini? Dua. Kelas dua. Oke, pertanyaannya dari Ustaz. Siapa nama wanita yang menyusur Rasulullah di masa kecilnya? Halimah. Eh, bersamaan. Halimah Tussadiah. Haa. Halimah Tussadiah. Eh, dapat telur dua. Eh, lagi, lagi. Eh, satu. Eh, jama-jama. Eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh. Nah, nah, telur, nah, lupainah. Eh, jama-jama. Ya, Masya Allah. Eh, Subhanallah. Haa. Oh. Maga. Eh, masih mau? Siapa nama malaikat yang bertugas mencabut nyawa? Hah? Eh, sini. Eh, sini. Ya. Haa. Haa. Sini. Ya. Sini. Oke. Siapa namanya? Sekolah di mana? Halim. Eh, sekolah di mana? SMP2. SMP2 mana? Bulu kumbang. Gak boleh kumbang. Jangan nyamu itu keruangnya. Oke. Baik. Haa. Siapa nama malaikat yang bertugas mencabut nyawa? Israel. Malaikat Israel. Eh, gratis. Lalu. Nah. Hah. Hah. Hadiah utama. Hadiah utama. Wamira pacamat. Wamiranya pacamat ya? Tanya Indona. Nah. Siapa nama putra pertama Rasulullah? Siapa? Haa. Atui? Ya. Sini. Maju ke depan. Ya. Eh, sini. 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 Ya. Sini. Sini apa kau? Eh. Oh, tanya. Eh, lo nabi malatel lo. Masa Tony romaju, eh. Coba. Eh. Siapa nama anak pertama Rasulullah? Ah, sini. Ya. Masa. Haa. Baik, lupa-lupa. Baik. Baik, makan. Canggit. Haa. Oke. Tunggu dulu. Eh. Siapa dulu nama tanah? Safira. Safira. Baik. Safira sekolah di mana kena? Kelas satu. Kelas satu. Pokoknya sekolah di mana? Kelas satu. Pokoknya ikum malai juara, Safira. Mau cita-cita, mau jadi apa kena, Safira? Tentara. Tentara. Baru. Pokoknya. Pak Babinsa. Bahaya. Mau jadi tentara tau, Pak Babinsa. Kita doakan. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ada je mamata, Safira. Ya. Di mana paling mamata tau? Di rumah. Di rumah? Di rumah. Oh, di rumah mamata? Ya. Kalau bapak? Bekerja. Oh, bekerja. Berarti sama siapa kesini, Safira? Oh, mamacena. Tiga mamacena. Tiga mamacena. Oh, mamacena. Alhamdulillah. Safira sekarang. Nah, Safira. InsyaAllah. Siapa nama anaknya Rasulullah yang pertama? Abu Qasim. Abu Qasim. Abu Qasim. Abu Qasim. Bilang. Abu Qasim. Abu. Ya, ulangi, ulangi. Ke sebelumnya pergi. Ya, Abu Qasim. Abu Qasim. 100 ribu tahun ke zaman. Ya, insyaAllah. Subhanallah. Ya, jamat-jamat silapkan jamat dulu. Ya. Cium, cium. Jumat jamat. Ya. Pertanya saja. Bapak-peranya saja. Aro, 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 aro. Bapak-peranya saja. Cez. Subhanallah, ya. Ha. Okey, si. Okey. Okey, luar biasa. Ha. Sedang. Salim. Lupa-lupa. Bu. Dengan peringatan maulid saatnya anak-anak dibina supaya mencintai agamanya. Mohon maaf. Kalau ada yang melarang peringatan maulid. Tidak baku cocok ke saya. Kenapa? Dengan memperingati saja maulidnya Nabi Muhammad setiap tahun. Nah, itu masih ada yang tidak tahu siapa namanya istrinya Rasulullah. Siapa namanya anaknya Rasulullah. Apalagi kalau kita tidak pernah melaksanakan peringatan maulidnya. Jadi momentum saya sambung adan nadin repat camat dan empat desa. Untuk meneladani dan mengetahui sejarahnya Nabi Muhammad. Dibina anatta. Supaya mereka dekat dengan agama. Keteng pengangat meraja. Kadang ada orang tua baru merasa bangga orang tuanya kalau ada anaknya jadi pejabat. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Baru berasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi pejabat. Tidak dilarang jadi gubernur dan bupati. Tapi bagusnya berbangga juga. Narekongka anatta macam mengaji. Betul? Kenapa ketika pada ritum pemangnya disuruh anatta mengaji. Anak laku mengaji. Dia hafal bismillah. Dia hafal surah al-fatihah. Nah, tiba masanya aja oleh orang tua. Kita ditanya dalam kubur. Menrapu katilabih serta jawab. Menabiu katilabih serta jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji. Dia baca bismillah. Dia hafal surah al-fatihah. Langsung aku tani melekat mungkar. Nakir. Siapa itu mengaji di dunia? Nabi lagi nakir anaknya yang kesiksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar kalau begitu. Hentikan penyiksaan. Barakah anaknya pintar baca surah al-fatihah. Baru al-fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kau dia hafal al-Quran? 30 juz. Alhamdulillah. Makanya pasti kola kami anak. Kasih masuk dulu di TKTPA. Di sini Pak Desa ada TKTPA. Alhamdulillah. Kasih masuk dulu di situ. Engkato, tomatua kalau persoalan agama selalu memundur ke belakang. Untuk les matematika, les bahasa Inggeris. Nah wajah tali maratus sebu. Dia gagal menunggah. Sekalinya TKTPA. 20 sebu bu menunggah telutau. Betul? Nah ini mi modal. Maka bagusnya didik anaknya dalam bentuk agama. Didik anaknya. Kasih masuk di pondok pesantren. Kalau bisa. Ustaz anaknya mau jadi polisi. Sekarang sudah ada jalur khusus gratis jadi polisi. Yang penting hafal ukuran 30 juz. Ada. Sekarang anak tak bisa jadi masuk tentara. Gratis jadi tentara. Yang penting hafal ukuran 30 juz. Jalur khusus. Dokter juga seperti itu. Jadi ini mi. Maka tonton. Ia penyelopetamai anaknya nak dipesantren. Aku mau betah. Ustaz. Aku mau betah. Alani. Wih. Cauka. 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 Ini namanya. Alani. 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 Iku lagi cau. Apalagi ya. Betul tidak? Betul. Makanya didik anaknya. Baca koran. Nah yolo. Macam mengaji. Modal bagi orang tuanya. Ya narolo. Macam mengaji. Macam sempajang. Modal bagi orang tuanya. Kata Ahmad bin Hanbal. Sandainya memintaku kepada Allah. Sandainya melaku di Punggol Atala. Dan cuma satu permintamu diterima oleh Allah. Kau minta sama Allah. Rabbi. Habli minas solihin. Ya Allah. Karuniakan kami Allah. Anak yang soleh dan solehah. Kesingenar pun naiki anak. Macam dari kongka tomatuan sama kesinganak napa. Pasti orang tuanya naik. Tanya guruna. Kecuala kau salah. Pasti guruna disapa. Biasa tu teman pekoru. Bun aku salah-salahi siswa. Guruna eh. Madongok guruna. Sekalina macam. Ambil naik. Mengeril naik. Makanya minta. Kau hubungkan kepada mereka. So mereka cinta dengan agama. Ustaz. Engkana kuliah betak na. Saya diajarkan sama diri guru tak. Nereka. Nereka kun kanat tak betak-betak na maku mbala. Setiap ulin na jumat. Dibacakan ni ubun-ubunnya. Gana senedih. Abu hunna. Ha. Dibacakan ni lo setiap perakimah sempat jam. Mangaribi. Henin na jumat. Dibacakan nubun-ubunnya. Doa. Papa kata jangan hati ya senang. Saya diajarkan sama diri guru tak di Singkang. Karena saya alumni pondo pesantren Asadiyah Singkang. Dibacakan ni ketika berumur 0 bulan sampai 10 tahun. Yang kumah kumis ki aja. Nangatai di mana ni sepung. Ha. Betul? Ha. Ha. Sepelah pura ni masempa jam. Dia ulin ya nak tak pota. Dia ulin memang nguluh didi. Sebelum dia uli roh dibaca roh doh. Dibacakan ni doh surah al-fatihah. Sampai waladolin amin. Setelah baca amin. Bacakan ni salawak. Wikiteluh. Boleh satu kali. Tiga kali. Atau lima kali. Terserah. Yang penting ganji. Allahumma salli. Ala Sayyidina Muhammad. Walali Sayyidina Muhammad. Setelah baca salawat. Baca ni doa nah. Aga doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwar kalba awladi. Kama nawwartas samawati wal arda. Binur Syamsi. E puan. Kita janggian ngaatinna anakku. Pada tohamu tajanna langi'in niyat tanai. Binur Syamsi. Pada toha tajanna matasoy. Sudah dihafal? Belum? Mau diulang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwar kalba awladi. Kama nawwartas samawati wal arda. Binur Syamsi. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang. Sogokah kopi? Banyak je kopi tau? Apalagi kopi borong. Mantap sekali bro. Alhamdulillah. Didik anatta. Makanya peringatan maulid bukan hanya sekedar seremonial belakang. Sepagi menjadi asas dasar kita. Supaya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada langit. Bumi berserta dengan isinya. Tapi nasabari Nabi Muhammad. Maka kita hadir. Nasabari Nabi Muhammad. Ada polisi hadir. Nasabari Nabi Muhammad. Ang katentara hadir. Nasabari Nabi Muhammad. Ang katutudanya so. Sarekuang menginoi barakae. Naod dimakasing atong atak. Magai. Rekata relevo na ilino. Baraka na jaman-jaman. Cede maega relatif. Matandra jabatan. Degaga jabatan relatif. Maega sekolana. Matandra sekolana. S1. S2. S3. S3. Tapi dia gagal baraka. Magai. Dia nasampeang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magai. Mabilai polir ya gamai. Magai. Nasabari. Dia nengkana sebuti. Basile salawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kenapa mesti peringatan maulid ada telur. Logikanya nasabah eloki mandri telok. Tidak mungkin telok ditihi karoma diandri. Betul? Sudah menjadi identik kita orang Sulawesi. Termasuk di Kalimantan. Pasti ada telurnya. Identik tiga ini. Nari keperingatan maulid identik tiga. Pertama telok. Kedua soko. Ketiga pasti ada pisangnya. Ternyata tradisi ini ditarik. Ada maknanya. Kenapa mesti telur? Ia roh teloknya deh bapak ibu. Tiga-tega mesu. Apakah boleh di manu-manu eh? Apakah boleh di iti eh? Apakah boleh di manu biasai? Itu telur selalu berbentuk bulan. Depanengkawita telok masyegipa. Betul? Puranimita telok masyegipa. Ya kongka telok masyegipa berarti telok salah-salam. Artinya eh anak. Kenapa mesti telok? Alah kusipa anak telok eh. Tidak cepat berubah. Anakku dahulu kau hanya masyarakat biasa. Setelah jadi kau kepala desa. Jangan ku berubah. Anakku dahulu kau hanya masyarakat biasa. Setelah jadi kau anggota dewan. Jangan ku berubah. Kesinan ada kerabat tamat calik. Tapi sekaliannya menerit ini. Buuuh. Nalufani tau. Betul? Anakku biasa saja. Magai yang menenangkan awal-regi. Punggala ta'ala. Pak bere. Desanya pak bere adalah titipan. Yang namanya titipan adalah sementara. Tidak ada yang abadi. Jadi sederhana saja. Narampi punggala ta'ala. Alladi khalakal mautawal hayata lia baluakum. Ayyukum ahsanu amala. Perubahan saja matikan ni. Atau nge lia baluakum. Percoba laru ikutu menang. Jika nareko punggala ta'ala. Cengkeke. Percoba. Nareko punggala ta'ala. Sogi ke. Percoba. Nareko punggala ta'ala jabatan. Percoba. Jadi agi-agi nareko punggala ta'ala. Biasa saja. Biasa leba. Nga tau nareko ngka sogi-sogi. Di cedek. Biasa ni matoh jolona. Betul? Apalagi nak kau pakai ulahur. Namun dia nama pelan makkapi to'o. Gayaan haji. Jadi biasa saja. Ma pasangi laugi. Papasan laugi labu ni makedah. Eh anak. Alla kusipatnya pejai. Ambil kusipatnya itu garam. Alla kusipatnya itu cilaya. Bahasa bulu kumbana. Alla kusipatnya pejai. Magiro garam mana? Itu garam masyempuna maruak. Meliki sepuluh sepuluh di Pasar Borong. Liwani egana. Tapi coba liat itu garam anak. Biar bagaimanapun nanya masakannya sayur. Tapi nareko dekaga pejai na tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun nanya masakannya kondor dan coto. Tapi nareko dekaga pejai na tidak terasa itu masakan. Artinya na. Itu garam sederhana. Itu garam masyempu. Tapi dek najaji nareko dekaga garamnya. Anakku. Alla kusipatnya pejai. Sederhana mapau. Sederhana membicara. Sederhana berpakaian. Tapi nareko naki disapaki. Engkau matau tau seledegaga disapai. Tegi dek ngaji. Tegi panganu. Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau matau tau asalegkai. Bumapakir-kirini. Deto gaga dikasih boleh mapakorong? Deto gaga? Eh ii ga makedah. Pada sani? Kedimain yonron na? Maka saatnya bermuhasabah diri. Eh puang. Walai akali barakeng italu eh. Supaya saya tidak cepat berubah. Eh puang. Engkau kamu pancah jema kokodegaga. Mungkin insyaallah. Taupe menangkana. Mudah-mudahan saya tidak cepat berubah. Jangan sekali-kali menyombongkan diri. Kerana Nabi Muhammad SAM Naleh mariawai nama Tanri Akiguna. Landa berasanja pak. Makasihlah lahat-landa pakai bacaan. Landa berasanja. Naleh mariawa nama Tanri Akiguna. Nabi Muhammad SAM pak. Nah kami kucok nama jabatan. Nah kami nak cok tanri pangkakna Nabi Muhammad. Nah kami kucok nama tabragatan. Nah kami kucok tanri pangkakna Nabi Muhammad SAM. Tapi Nabi Muhammad Nala sederhana dengan kehidupan yang sederhana Sariquam mengibisa bermanfaat Sesama yang lain Jadi ala kosipanat teloe Tidak cepat berubah Yang kedua, kenapa mesti ada soko Itu soko sebelum dimasak Namanya ketan Eh, caconi Berpuluh Setelah sudah dimasak Menjadi soko Kenapa mesti soko Bukan berpuluh ditihi Karena soko itu pak Selalu beriringan dan berpegangan tangan Depenengkawita soko calalina Pasting kasilon Artinya ana Alakosipakna soko Melambangkan persatuan Cocok disampaikan pak desa Tidak mungkin peringatan Maulid hari ini semeriah seperti ini Kalau bukan karena persatuan Desa kasih buleng Tidak bisa diperbaiki dengan seperti ini Kalau bukan karena persatuan Asyik dikipada Sedina soko Tega-tega Monroe tidak pernah berpisah Baik di dalam Maupun di luar Ajaklah lama Sedipada Sedina Tainabimbe Yaku di dalam Makasimaneng Disali Betul Hakikat kehidupan di dunia Adalah merupakan Pelestarian kehidupan di dunia Maka ambillah hikmahnya Alaku contohnya Nawadiki Salama Rilino Makoto Parwasalah Bekata Matu Diseremudina Punggala Ta'ala Yang ketiga Kenapa Mesti dalam peringatan Maulid Ada pisang Pisang itu Terdiri empat unsur Ada akarnya Ada batangnya Ada daunnya Dan ada buahnya Seri empat unsur itu Ternyata semua Bermanfaat Eh anak Alaku sifat nautie Akigun aku dibalik bulamu Eh anak Alaku sifat nautie Tidak merugikan Orang lain Akarnya Pak bura tu Pak bura lopo Diabetes Bagus itu diminum Akarnya pisang Dimasak Baru dihangatkan Setelah itu diminum Cuman sebelum dimasak Engkau baca-baca Nah Kediki jago Sebelum dimasak Dibaca dulu Sebelum dimasak Mendiri Jadi sebelum mendiri Jangan langsung dikasih masa Kasih naik dulu air Sebelum mendiri Baru dikasih turun Itu akarnya Tiga Lima Tujuh Jadi kalau sedikit-sedikit Tiga Kalau setingga-setingga Lima Kalau mau banyak Tujuh Nah Dikasih turun Sebelum dikasih turun Baca dulu Pajapinah Agar Pajapinah Baca lagi dulu Bismillah 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 Bekateluh Kemudian baca Ngesi Tujuh kali Ulangi Bismillah 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 Tiga kali Kemudian baca Ngesi Tujuh kali Insya Allah La Saagi-agi Dennya Kena panget Dipu Allah Ta'ala Akarnya Pisang Bermanfaat Batannya Bu Macau Macap Gara-gara Bura uti Semua Bermanfaat Daunnya Betul Tidak mungkin Ronjati Didokokan Buana Lebih-lebih Bermanfaat Barongko Utipah Bermanfaat Pisang Ngepe Utipah Bermanfaat Ngejo Utipah Bermanfaat Jalan kote Bermanfaat Karena itulah Hakikat Kehidupan Manusia Maka guna Di bali bulata Maka guna Di saji Sesurta Maka guna Tidikan pota Sarequam Menginsya Allah Wedingi Diawala Salamakena Lino Nenia Salamakena Matu Disuruh Mudina Pungalat Nasabai Lokila Tiga Mesti Kita akan Menghadap Di hadapan Allah Laka Dekanalakun Firasul Lahi Uswatun Hasana Sungguh Telah Ada Pada Rasulullah Sebagai contoh Telah dan yang baik Nakumeloko Salama Acuairi Nabi 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 Bahagia Acuairi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Pekong Carana Latih Alayta Masikri La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Coba semuanya Dilatih La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Pertama Ada orang Sibuk Pandre Tubuh Kasarakna Mandre Kaju Mandre Daging Mandre Balik Tapi tubuh Kasarakna Bawa Pandre Tubuh Alusukna Aga Tubuh Alusukna Tubuh Alusukna Kiri Watak Kale Ia Nabi Palolo Tau Nabi Cajiki Rupa Tau Ia Nabi Musti Harus Padipandre Aga Pandre Natubuh Alus Sikir Punggala Ta'ala Aga Sikir Nak Mena Matan La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Ill Maka cari Tempat-tempat Bersikir Biasa Biasa Cari Majelis Majelis Sikir Alaki Guru Ada Mursyid Ada Gurunya Supaya Kita Terarahkan Matan Nabi 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 Allah Subhanahu Amin Amin Rabbal Nasabah Elok 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 Pasti Mati Elok Mana Mati Di Tau Matanda Jabatan Mati Enak Jabatan Mati Tau Sugi Mati Tau Kasiasi Mati Ustaz Dimun Ripi Betul Tapi Semua Telah Diatur Dan Telah Ditentukan Oleh Allah Kata Nabi Ketika kita diantar Kekuburan Tiga Yang akan Mengantar Pertama Keduarga Yang kedua Harta Yang ketiga Amalah Pulang keluarga Pulang anak Satu Yang tinggal Amal Perbuatan Yang pernah Kita lakukan Hidup Di dunia Maka Masalah Peringatan Maulid Naku Degaga Hikmah Diti Masalah Peringatan Maulid Naku Degaga Barakat Diti Masalah Peringatan Maulid Nari Kusengi Masu Senyawai Magai Mabwelepul Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Sallam Maka Nabi Muhammad Adalah Tiwi Cahaya Supaya Hadirkan Muhammad Dengan Membacakan Salawat Magai Maka Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mata Nabi Muhammad Nabi Muhammad Hadir Dan Membalas Salawat Itu Saking Dekatnya Muhammad Kepada Umatnya Maka Nabi Muhammad Ketika Ingin Marketing tinggalkan kita. Ketika Nabi Muhammad ketika ingin menghadapi sakaratil mautnya, siapa yang disebut? Umati, umati, umati umatku, umatku, umatku maka Nabi Muhammad akan hadir di tengah-tengah kita naka Muhammad hadir untuk tadi tanputa maka dia akan hadir untuk tadi pencaji, naka Muhammad hadir untuk tadi pencaji, maka dia akan hadir ketika kita menghadapi sakaratil maut ketika Nabi Muhammad hadir sekitar sakaratil maut, dia akan hadir ketika di malam pertama dalam kubur. Ketika Nabi Muhammad gagal matuh, ketika di dalam kubur dia akan hadir nanti di padang masyar, yang dicari aida umati, mana umatku, mana umatku ini nasab panabita tanya bainena, bukan keluarganya bukan cucunya, bukan anaknya yang dicari aida umati ini nasab panabita Nabi Muhammad cintanya kepada kita sampai mati, Nabi Muhammad cintanya kepada kita sampai di akhir kehidupannya pertanyaannya, pernah kejahat kita mencintai Nabi Muhammad pertanyaannya pura mau kita rampai Nabi Muhammad pertanyaannya pura mau kita mengerangi Nabi Muhammad pura mau kita masalah Nabi Muhammad pura mau kita berkorban untuk Nabi Muhammad artinya berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam artinya sedekahku papasanan reguruta benengen berkorban untuk Nabi Muhammad dan di sini sedekahkan Allah kukula si sindri namun lagi beri-beri mancajin itu sedekah malak pura pun kita berkarat maulih maka berkarat sedekah enggak tahu tahun apa disuruh TV telah bumam rumoro nih astagfirullah agak tuh nantinya tuh ini laman daripada di tome laman betul tidak ini tome lo bagi pacama Padesa iya Padesa di Alhamdulillah baik sebagai kesimpulan mohon maaf ada yang tunggu saya jamaah dua beberapa tamu saya dari pangkab juga ada dari Makassar juga ada kami ada aksi solidaritas juga di Mesir islami Sintai Datuk Tirob itu Palestina mohon didoakan mudah-mudahan kami istikam insyaallah terima kasih Pak Ali memfasilitasi beliau sehingga saya hadir tempat ini pacama terima kasih Padesa terima kasih semuanya Pak Kapolsi dan seluruh orang tua saya mudah-mudahan insyaallah apa yang kita inginkan semua bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala